Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 15. Yeukilin menatapnya dengan ekspresi yang rumit, lalu dengan perlahan-lahan bertanya, begitu, ya? Kalau begitu andaikan, ibumu dilahirkan di tengah keluarga miskin, hanya mengenal beberapa huruf saja, dan tak mempunyai kepandayan yang liai seperti itu, apakah kau masih menyayanginya atau tidak? Dugaannya itu benar-benar tak masuk akal, dengan agak enggan Jin Yuan Bao menjawab, ibuku adalah ibuku, kedudukan dan wataknya adalah bagian dari dirinya, apa maksudmu dilahirkan di keluarga miskin dan hanya mengenal beberapa huruf saja seandainya ayahmu bukan menteri besar jiang? Kau sekarang bagaimana? Apakah kau sudah menjawab pertanyaan yang tak masuk akal itu? Yeukilin membuka mulutnya, hendak menjawab, namun setelah berpikir sejenak, ia menutup mulutnya. Selain itu, Jin Yuan Bao menambahkan, ibu melahirkan dan membesarkanku, andaikan ibu tak ada aku tak akan ada. Yeukilin tertegun, tak ada. Dengan sikap merendahkan, Jin Yuan Bao memandangnya, alasan ini juga belum cukup. Kalau begitu, yang paling kau anggap penting adalah perasaan yang tulus, dan bukan kedudukan sebagai seorang bangsawan wajah Yeukilin nampak girang. Apa yang sedang dipikirkan perempuan ini? Dengan hambar Jin Yuan Bao berkata, apa yang ku anggap penting tak ada hubungannya denganmu? Mendengar perkataannya itu, Yeukilin mendengus dan tertawa, dengan asal ia mengayunkan tangannya sembari berkata, ah, masa bodoh, aku toh tak berbicara tentang diriku sendiri. Sinar mentari menerobos masuk ke dalam kereta itu. Di bawah sinar mentari, senyum Yeukilin makin cerah dan menawan, tanpa terasa, Jin Yuan Bao tak bisa mengalihkan pandangannya dari wajahnya, ia mengerutu pada dirinya sendiri. Lagi, lagi pula, kau bukan wanita yang sesuai dengan seleraku. Kalau ibu suri tak menganugerahkan pernikahan ini, aku pasti tak akan menikahimu. Mendengar perkataannya itu, Yeukilin merasa agak tak senang, kalau begitu siapa yang di malam pengantin yang membelitku seperti seekor gurita. Tanpa basa-basi, Jin Yuan Bao segera membantahnya, kalau begitu, entah siapa yang di malam pengantin melemparkan dirinya ke dalam pelukanku dan menarikan tarian erotis? Hah, aku tak perlu menghiraukanmu lagi, Yeukilin berbisik dengan lirih, karena aku toh sudah melihat tanda lahirmu berpikir sampai di situ. Ia merasa puas diri dan dengan bersemangat berkata dengan lantang, sejak saat ini, kau jangan berpikir untuk menyentuhku sedikitpun. Jin Yuan Bao mengulirkan matanya, memangnya dirinya ingin menyentuhnya. Tanpa basa-basi, ia langsung menjawab, oh, ya. Kalau begitu, setelah pulang nanti, ingatkan aku untuk membuka rumah Abu dan untuk berterima kasih pada para leluhur. Yeukilin amat geram, ia menyingsingkan lengan bajunya karena ingin memukulnya, akan tetapi tiba-tiba kereta terguncang keras, Jin Yuan Bao dengan keras terdorong ke arah dirinya, sehingga pipi mereka berdua menempel. Jin Yuan Bao terkejut, ketika ia bangkit, kereta kembali terguncang, karena tak berferjaga-jaga, ia hampir saya mencium bibir Yeukilin. Dengan lincah, Yeukilin menghindar, saat itu kereta telah menjadi tenang kembali, dengan susah payah mereka berdua memisahkan diri. Suasana di dalam kereta itu pun menjadi makin canggung. Siapa yang baru saja berkata hendak berterima kasih pada para leluhur, dengan kesal Yeukilin berkata, dalam perkataannya itu terkandung sebuah tantangan. Jin Yuan Bao melengos, tak mau memandang, dengan kesal ia mengeluarkan sehelai sapu tangan sutra dan mengelap mulutnya, lalu mengangkat tangannya dan melemparkannya keluar kereta. Melihat wajahnya yang penuh amarah, Yeukilin tak bisa menahan diri untuk tak tersenyum manis. Jin Yuan Bao merasa kesal melihat senyumnya, ia berpaling dan tak menghiraukannya. Yeukilin memandang wajahnya dari samping dan membayangkan adegan pertemuan ibu dan anak itu, dengan perasaan puas yang melamun, otaknya dipenuhi senyum bahagia sang ibu saat bertemu dengan Jin Yuan Bao, dan juga adegan di mana sang ibu yang penuh kasih dan sang anak yang penuh bakti saling mengenal. Karena dipandangi olehnya dengan pandangan matah yang seperti sinar matah seorang ibu yang memandang anaknya dengan penuh kasih, Jin Yuan Bao merasa makin tak senang, kalau ingin melihat, lihat saja, tapi tak usah dengan raut wajah lembut yang dihiasi senyuman tolol dan air liur yang mengalir seperti itu. Tanpa basa-basi sedikit pun, Jin Yuan Bao langsung mengetuk kepala Yeukilin dengan kipas, Untuk apa kau melongo memandangiku seperti itu? Yeukilin tersadar, Ai Yeo, aku kan tidak menyentuhmu kau juga tak boleh menatapku seperti itu. Memangnya kalau aku menatapmu kau akan meleleh pokoknya tak boleh. Jin Yuan Bao, kenapa kau harus selalu menang sendiri seperti ini? Aku memang suka menang sendiri, memangnya kenapa kau? Untuk sesaat mereka bertengkar dengan ribut, namun dengan cepat berhenti. Saat senja, manusia dan kuda mereka sama-sama telah kelelahan. Tak jauh dari situ, sebuah penginapan berdiri di pinggir jalan, nampaknya penginapan itu sudah lama berdiri. Di atasnya sebuah bendera besar berkibar di Tiu Pangin, bendera itu bertuliskan penginapan Yuelai. Rombongan kereta pun perlahan-lahan berhenti di depan penginapan itu. Penginapan Yuelai adalah sebuah penginapan kuno di tepi jalan raya yang biasa ditinggali oleh para pelancong. Saat ini sudah musim panas, saat pelanggan sangat ramai, sehingga sulit untuk mendapatkan kamar. Akan tetapi tidak demikian bagi Wisma Jin, tiga hari sebelumnya, mereka telah mengiring orang untuk memesan kamar. Setelah kereta benar-benar berhenti, Afu melangkah ke samping kereta, lalu berseru, Sao Ye, Sao Furen, kita telah tiba di tempat beristirahat malam ini. Ye Ukilin menerobos keluar, tanpa menunggu bantuan orang, Ia dengan lincah meloncat turun dari kereta, melihat dari bagian depannya, nampaknya penginapan ini cukup rapi. Ia memandang papan nama penginapan Yuelai dan berkata dengan gembira, Tempat ini cukup baik, bersih dan rapi. Mungkin makanannya juga enak. Afu, kau telah mengatur semuanya dengan baik sehingga kami merasa nyaman. Afu memaksakan dirinya tersenyum, lalu menjura dan berkata, Terima kasih atas pujian Sao Furen setelah itu ia menjulurkan kepalanya dan melihat ke dalam kereta, Sao Ye. Tanpa tergesa-gesa, Jin Yuan Bao turun dari kereta, untuk beberapa saat ia berdiri di tempat sambil menggerak-gerakan tangan dan kakinya, mengangkat kepalanya dan memandang penginapan itu, mengerutkan dahinya, lalu dengan tak puas berkata, Karena kita sedang dalam perjalanan, aku tak terlalu mengharapkan kenyamanan, tapi apakah kalian tak bisa menemukan sebuah penginapan, yang paling tidak kelihatannya bisa ditinggali? Begitu mendengar perkataannya itu, wajah Afu langsung dipenuhi kekhawatiran. Dengan heran Ye U Kilin berkata, Kenapa penginapan ini tak cukup baik? Dengan lugas Jin Yuan Bao mengucapkan empat kata, terlalu kasar dan kotor. Sao Ye, di dekat tempat ini dalam radius 20 Li hanya ada penginapan ini, kalau kita meneruskan perjalanan, bisa-bisa kita tak akan menemukan tempat bermalam, saat itu Anda akan terpaksa tidur di atas kereta, Afu berkata dengan wajah susah. Jin Yuan Bao kembali memandang penginapan itu, lalu dengan tegas berkata, Lebih baik aku tidur di kereta. Setelah berbicara ia melangkah untuk bersiap naik kereta, namun tak nyana, ia terhuyung-huyung hingga hampir terjatuh. Afu cepat-cepat memayangnya, lalu dengan cemas ia berusaha bermanis-manis, Sao Ye, hati-hati kakimu. Kau sudah lama duduk di kereta, harus banyak-banyak menggerakan kakimu dulu, baru naik ke kereta, besok akan ada belasan li jalan yang bergelombang lagi. Wajah Jin Yuan Bao nampak cemberut. Dengan hambar Ye Ukilin berkata, Benar, sebenarnya masih ada Caroline yang lebih baik, udara gunung sangat segar, serangga dan ularnya sangat aktif, kalau kita tidur di alam terbuka di malam hari, kita akan dapat memandang bintang-bintang dan mendengarkan lolongan serigala, bagus sekali, ku jamin semuanya itu tak bisa dinikmati di dalam wisma Jin. Lolongan serigala tak apa-apa, tapi serangga dan ular. Jin. Yuan Bao menggigil, ia merasa bulu roma di sekujur tubuhnya berdiri, dengan kesal ia memarahi Afu, masih tak segera membantuku masuk juga. Afu segera memayangnya dan membantunya masuk ke dalam. Ye Ukilin mengikuti di belakangnya, dengan puas diri ia diam-diam tertawa sambil saling memandang dengan penuh kemenangan bersama Afu. Rombongan itu masuk ke dalam maula utama, seorang lelaki setengah bayar gemuk yang mengenakan jubah panjang menyambut mereka, dengan wajah penuh senyum ia melangkah ke depan dan berkata, Chuan Chuan sekalian silahkan masuk. Silahkan masuk. Chuan dan Yonya ini wajahnya begitu rupawan. Kalian berdua entah datang dari mana, dan hendak pergi ke mana, dengan diiringi oleh begitu banyak orang, Anda berencana untuk tinggal berapa malam? Melihatnya, Afu melangkah ke depan dan menghadangnya, lalu menjawabnya, kami dari Wisma Jin, kami sudah memesan tempat sebelumnya dan akan tinggal semalam. Senyum lelaki gemuk setengah bayar itu segera menjadi makin lebar, ternyata kalian berasal dari Wisma General Jin. Bagus, bagus, kami sudah menyiapkan kamar yang baik untuk kalian. Ksiawaran bermargamo, kalian silahkan panggil aku si tuamu, kalau kalian ingin menyuruhku melakukan sesuatu, tak usah sungkan-sungkan mengatakannya. Dengan tak senang Jin Yuan bawa melirik pakaian yang dikenakan si tuamu, lalu berkata dengan dingin, beri aku sebuah kamar yang terbaik, lalu ambilkan beberapa ember air dan lakpapan lantai dan permukaan meja sampai bersih. Urus kamar untuk orang-orang lain. Suruh dapur membuatkan sedikit nasi dan lauk untuk orang-orangku, setelah itu kosongkan sebuah kompor supaya juru masaku bisa memasak untukku. Si tuamu tertegun, Chuan membawa seorang juru masa. Akan tetapi dapur penginapan kami yang sederhana ini sangat terbatas. Tanda petik. Aku memotong perkataannya, apakah kau menganggap hidangan dari wajanmu pantas untuk dibawa ke hadapan Chuan muda kami? Baik, baik, teguran kakak kecil ini benar, aku akan melakukannya. Si tuamu berkali-kali mengangguk. Dengan dingin Yeu Kilin melihat kejadian itu untuk beberapa saat, ia benar-benar tak tahan melihat kelakuan Jin Yuan Bao itu, maka ia segera berkata pada Afu, Afu, aku akan makan dari dapur umum. Afu memandangnya dengan ketakutan, lalu berkata dengan terbata-bata, Hah? Saufuren. Mendengarnya Yeu Kilin berkata demikian, Jin Yuan Bao tertawa mengejek, dengan riang ia berkata, Kenapa tidak? Si tuamu, biarkan Nyonya ku ini makan dari dapurmu. Makanan enak kalau diberikan kepadanya juga akan sia-sia belaka. Si tuamu mengangguk-angguk. Matanya bergulir, lalu untuk bermanis-manis ia berkata, Sawaya Anggun, Nyonya suka bekerja keras dan hemat. Benar-benar sebuah perjodohan yang diatur oleh langit. Kalian berdua silahkan beristirahat dulu di kamar loteng, mandi dan berganti pakaian, ksiawaran sekarang. Akan memasak nasi dan lauk, dari dapur umum maupun dapur khusus, kalian berdua akan segera dapat menyantap hidangan. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang dan memimpin mereka naik ke loteng. Begitu melihat punggung Yeu dan Jin berdua, keramahan yang dibuat-buat di wajah si tuamu menghilang, berganti dengan senyum menghina, sudah mau mampus masih rewal saja. Seorang pelayan muda diam-diam melangkah ke samping si tuamu, lalu bertanya, Dage, bukankah sekarang aku harus pergi? Tanda petik. Pergilah. Cepat pergi ke dalam hutan dan sampaikan perintah untuk bergerak, si tua ini akan melayani mereka makan dulu. Tanda bintang. Kamar terbaik terletak di lantai teratas penginapan itu, ketika Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin tiba, pintunya sedang terbuka lebar-lebar, dengan sekali pandang mereka dapat melihat ke dalam kamar, jelas bahwa kamar itu memang sudah disapu hingga bersih. Jin Yuan Bao berdiri di mulut pintu dengan dahi berkerut, tak hendak masuk ke dalam kamar. Yeu Kilin menjulurkan kepalanya untuk melihat ke dalam kamar, lalu sambil mementur Jin Yuan Bao, ia masuk ke dalamnya, dan memeriksanya dengan seksama. Walaupun kamar itu tak terlalu besar, namun sangat bersih. Kasur merah di ranjang membuat suasana kamar nampak menyenangkan, meja, kursi, bangku, meja teh, meja rias dan perabotan lainnya di dalam kamar itu semua bersih dan teratur. Yeu Kilin bercermin di cermin, lalu berjalan ke sebelah ranjang dan menepuk-nepuk selimut, dengan puas ia duduk di atas ranjang dan berkata dengan gembira, menurutku ini sangat nyaman. Tak nyana di jalan kita bisa hidup dengan begitu enak. Seng pelayan segera menimpali sambil tersenyum lebar, ini adalah kamar terbaik kami. Tanda petik. Dengan enggan, Jin Yuan Bao mengangkat hidungnya tinggi-tinggi, lalu memerintah Afu, ambilkan karpet Zijin Sutera yang berwarna biru tua itu. Dengan kalem Afu menjawab, Baik. Apakah Sao Yee menginginkan sesuatu yang lain jelas bahwa ia telah siap menghadapi segala kemungkinan? Setelah berpikir beberapa saat, Jin Yuan Bao berkata, Apakah kau juga membawa beberapa barang sulaman? Pasanglah taplak meja, penutup kursi, tira jendela dan barang-barang lain, kalau semua itu tak ada, Matt menjadi sakit, bagaimana bisa mirip tempat kediaman manusia? Karpet, wajah Yee Ukilin nampak heran, apakah kau tak bisa meninggalkan barang apapun? Apakah kau tak bisa hidup dengan seadanya untuk semalam saja? Tanpa benar-benar memandangnya, Jin Yuan Bao berkata, kalau kau bisa hidup dengan seadanya, tidurlah di lantai, aku tak akan menghalangimu. Setelah itu ia kembali berkata pada Afu, ambillah beberapa helai kain songji yang kelas 1, lalu ambilkan juga perlengkapan ranjangku. Perlengkapan ranjang yang dibuat dari kain sati jelas tak bisa menyerap keringat dan tak nyaman, benar-benar tempat yang kampungan. Baik, Sao Yee, aku akan segera mempersiapkannya. Beberapa saat kemudian, Afu memimpin serombongan pelayan masuk, dengan gesit mereka mengelar karpet, lalu menyulut Dupa Laoshan kelas 1. Setelah itu, Jin Yuan Bao baru masuk dan menapak di atas karpet yang empuk, lalu menghela nafas dengan pelan, akhirnya ada tempat yang bisa kuinjak juga. Kau terlalu suka hidup mewah, Yee Ukilin berkata dengan gusar. Setelah itu Afu segera memimpin rombongan pelayan itu mengantip perlengkapan ranjang. Empat helai kain yang indah dibentangkan, lalu berbagai perlengkapan ranjang yang bersulam indah satu persatu ditata dengan rapi. Para gadis pelayan mondar mandir merapikan kamar, bahkan perlengkapan minum teh di atas meja pun ditukar. Yee Ukilin berdiri di tengah kamar, ia harus terus-menerus menghindar ke sana kemari, akhirnya, ia tak lagi dapat menahan diri dan mengomel dengan kesal pada Jin Yuan Bao, aku benar-benar belum pernah melihat seorang tuan muda yang begitu pesolek sepertimu. Namun Jin Yuan Bao sama sekali tak bergeming, terserah kalau kau tak suka melihatnya, berbaliklah dan turun dari loteng, tidurlah di tempat yang kau sukai, di kereta kuda juga boleh, malam nanti tidur di alam bebas sambil memandang bintang-bintang juga bagus sekali, terserah. Yee Ukilin memandang kesekelilingnya, dengan enteng ia mengambil sehelai serbeteh merah tua yang berhiaskan sulaman indah, lalu bertanya, kalau aku tak salah ingat, bukankah barang-barang ini adalah hadiah yang akan diberikan saat pulang ke rumah mertua? Benar, Jin Yuan Bao menghela nafas dengan penuh perasaan, akhirnya Liu Wencao melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendakku. Kalau kau sekarang memakainya, setelah sampai di rumah ibuku nanti bagaimana? Jin Yuan Bao melirik Yee Ukilin, lalu tertawa sinis dan menyindirnya, menurutku, kau begitu cemas begini, ternyata karena takut setelah tiba di rumah ibumu nanti sudah tak ada hadiah untuk memberimu muka. Jangan khawatir, menurut kebiasaan Wisma Jin, setiap memberikan hadiah, untuk setiap macam barang, kami selalu membawa satu peti lebih banyak untuk cadangan. Oh, ternyata, Sao Yee, Anda hanya menggunakan barang-barang keperluan sehari-hari saja. Dengan santai Jin Yuan Bao melangkah ke samping rakyat, memperhatikan perlengkapannya, lalu berkata, ini semua barang-barang kelas satu, yang akan dikirim ke rumah ibumu adalah barang-barang cadangan. Kau Yee Ukilin seakan kehabisan nafas, tapi tak tahu bagaimana harus membantahnya, ia hanya dapat menghentakkan kakinya, lalu berbalik dan melangkah keluar. Melihatnya, dengan berpura-pura bermaksud baik, Jin Yuan Bao meneriakinya, kau benar-benar tak ingin beristirahat, di dalam kamar. Kereta kuda atau hutan? Seperai pemilik penginapan juga lumayan, kok, kau mau tidak? Aku malas menanggapimu Yee Ukilin tak berpaling. Menang telak. Dengan puas diri Jin Yuan Bao menyenandungkan sebuah lagu, lalu memerintah Afu, buat teh. Begitu Yee Ukilin turun dari loteng, ia langsung melangkah keluar penginapan, ia mengawasi sekelilingnya dan menemukan bahwa di dalam hutan yang berada tak jauh dari tempat itu, samar-samar terlihat ada cahaya yang berkilauan, sepertinya kilau pedang. Ia melihat ke kiri dan ke kanan, setelah melihat bahwa tak ada orang yang memperhatikannya, dengan hati-hati ia menerobos masuk ke dalam semak-semak. Di dalam hutan, segerombolan orang yang berpakaian hitam sedang bertiarap sambil mengenggam golok dan pedang, menahan nafas menunggu perintah. Melihatnya datang, seseorang bertanya dengan suara pelan, kenapa bisa ada perempuan datang kesini? Seseorang lain menjawab, kita lihat dulu apa yang dilakukannya, kemungkinan besar dia seorang gadis penjual barang dagangan. Dengan samar-samar Y.U. Kilin melihat sosok-sosok manusia di dalam hutan itu, dengan hati-hati ia bersuara, hu, 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 hu. Pemimpin gerombolan berpakaian hitam itu memberi isyarat dengan matanya, lalu mengangguk-angguk. Salah seorang di antara mereka menjawab, hu, 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 hu. Mendengar jawaban itu, dengan girang Y.U. Kilin mengangguk-angguk ke arah sosok hitam itu, lalu dengan pelan berlalu. Melihatnya, di wajah orang berpakaian hitam muncul senyum puas, perlahan-lahan ia menarik kain penutup wajahnya, saudara-saudara, bersiaplah untuk beraksi. Dan pada saat yang sama, di depan sebuah hutan kecil di sisi lain penginapan itu, pemuda suruhan situamo sedang dengan hati-hati menerobos semak-semak, setelah memastikan bahwa di sekelilingnya tak ada orang, ia pun bersuara, hu, 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 hu. Namun sampai beberapa saat, tak ada jawaban, pemuda itu bimbang, lalu kembali bersuara, hu, hu. Saat ini, serombongan orang berlari mendekat dengan napas terengah-engah, orang gemuk pemimpin mereka, begitu mendengar suara itu langsung merasa bersemangat, kami datang. Hu, hu karena kelelahan, suara itu seakan pecah. Pemuda itu terkejut, dengan tegangnya memandang ke arah asal suara itu. Melihatnya, Panghu berusaha sekuat tenaga untuk berseru, hu, 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 hu. Ketika pemuda itu melihat dari kejauhan bahwa di tengah kegelapan ada sosok-sosok manusia dan kilatan golok, ia tersenyum puas, mengangguk, dan berlalu. Panghu menghentikan langkahnya, memindahkan golok dalam genggamannya yang biasa digunakannya untuk merajang sayur atau memotong semangka ke tangannya yang lain, mengambil napas, menyeka keringatnya, lalu menarik kain penutup wajahnya hingga tertutup, setelah itu sambil terengah-engah ia berseru, baik-baiklah. Siap-siap beraksi. Tanda bintang. Di tengah kegelapan malam, di depan gudang arak penginapan YULI, dua sosok hitam berkelebat. Tunggu dulu. Entah kapan si tuamo berjalan ke arah mereka, ia memicinkan matanya dan memandang kedua pelayan yang sedang membawa keluar guci arak sambil terengah-engah itu. Kedua pelayan itu tak tahu kenapa mereka harus berhenti, tapi mereka segera meletakkan guci arak itu. Si tuamo melangkah ke depan dan membuka segel guci arak itu, ia menciduk secawan arak dari guci itu, meminum beberapa teguk arak dari dalamnya, lalu sambil memicinkan matanya, ia berdercak memuji rasanya. Arak YULI yang terkenal di ibu kota rasanya memang tak dapat ditandingi. Setelah berbicara, ia mengeluarkan sebuah buntalan kertas dari saku dadanya, lalu dengan hati-hati memasukkan bubuk di dalamnya ke dalam guci arak. Setelah berpikir sejenak, ia menyingsingkan lengan bajunya, lalu mengangsurkan tangannya dan mengaduk-aduk arak dalam guci itu beberapa kali. Kedua pelayan itu melihat bahwa kuku-kuku jari si tuamo hitam penuh kotoran, mereka lalu memandang arak dalam guci itu, perut mereka pun menjadi agak mual. Begitu melihat reaksi mereka, si tuamo segera memarahi mereka, kalian lihat apa? Tangan si tua ini sangat bersih setelah berbicara, ia menyeringai menyeramkan, lalu dengan hati-hati menyegrek guci arak itu, arak paling bagus dan obat paling bagus untuk disuguhkan pada tuan muda kita yang paling kaya. Ketika Yeu Kilin kembali ke kamar, seluruh ruangan telah berubah total, di mana-mana nampak kursi dan meja yang dilapisi kain bersulam halus, bahkan pispot pun ditutupi oleh kulit binatang yang berbulu panjang. Jin Yuan Bao sedang duduk di kursi dengan santai, di meja di sebelahnya terdapat sebuah tempat pembakar dupa yang indah, asap dupa mengepul ke udara. Benar-benar angkuh dan suka bermewah-mewah. Yeu Kilin mencibir, namun ketika ia baru hendak membuka mulutnya, tiba-tiba ia bersin keras-keras. Ha Achi, bau apa ini dengan kesal ia bertanya sambil mengosok-gosok hidungnya. Dengan sikap merendahkan Jin Yuan Bao memandangnya, lalu berkata, ini adalah dupa laoshan kelas 1 yang diberikan oleh bangsa barbar sebagai upetip, bahannya padat dan berkilauan, wanginya halus dan lembut, ini adalah kayu cendana putih bermutu terbaik, namun asap yang ditimbulkannya ketika pertama kali dibakar cukup tebal, apakah kau tak lihat bahwa semua jendela telah kubuka? Wajah Yeu Kilin nampak kebingungan. Apakah gunanya untuk mengasapi nyamuk? Nyamuk gunung besar dan ganas, dupamu ini tidak efektif, lebih baik tutup jendela saja. Jin Yuan Bao tak berkata apa-apa. Yeu Kilin masih terus kebingungan. Setelah beberapa saat, Jin Yuan Bao menyindirnya, kabarnya ilmu sastra keluarga menteri besar jiang telah termasyur selama beberapa generasi, namun tak nyana ternyata juga begitu kaya sehingga memakai dupa laoshan untuk mengusir nyamuk, maafkan aku yang bodoh ini. Yeu Kilin tak tahu di mana letak kesalahannya, maka ia segera membantah dengan berpura-pura berada di pihak yang benar, karena semuanya memang untuk dibakar. Apa hubungannya? Menurutku bau ini adalah bau obat nyamuk kelas 1. Jin Yuan Bao memicinkan matanya, dengan wajah ingin tahu. Ia memandang Yeu Kilin, lalu bertanya, apakah kau benar-benar tak tahu apa-apa tentang dupa? Celaka. Yeu Kilin tiba-tiba sadar bahwa ia telah mengungkapkan rahasianya sendiri, dengan bingung ia cepat-cepat berpikir bagaimana ia harus menjawab. Dengan makin heran, Jin Yuan Bao menyindirnya, keluarga jiang kalian yang keluarga yang terpelajar, seharusnya sangat paham tentang Kero membakar dan menikmati dupa, tapi kenapa aku lihat kau ini sama sekali tak tahu apa-apa tentangnya? Apakah di rumah kalian tak pernah menikmati dupa? Di sana, Yeu Kilin mengulirkan matanya, sebuah ide muncul dalam benaknya, sejak kecil tubuhku tak sehat, kalau mencium bau dupa aku langsung bersin, sambil berbicara ia bersin dua kali, lalu mengosok-gosok hidungnya dan berkata, begitu ibuku tahu, ia langsung memerintahkan agar di kamarku tak boleh membakar, eh menikmati dupa. Jin Yuan Bao mengangguk-angguk dan tak lagi bertanya lebih lanjut, ia malahan dengan enteng memasukkan seketing dupa lagi ke dalam tempat membakar dupa sehingga asapnya makin tebal. Yeu Kilin cepat-cepat menutup hidungnya dan berkata dengan gusar, hei, kan aku baru saja berkata bahwa aku tak tahan mencium bau dupa. Aku sudah mendengar perkataanmu, dengan santai Jin Yuan Bao berkata, tapi aku bukan ibumu yang selalu mengalah padamu. Kau ini kenapa begitu egois? Aku baru saja berkata bahwa aku tak bisa mencium bau dupa. Kenapakah sengaja menyiksaku? Sengaja, dengan sikap merendahkan, Jin Yuan Bao memandangnya, kalau aku sengaja melakukannya, sebatang obat nyamuk juga sudah cukup, karena kau toh tak bisa membedakan baunya, untuk apa menyianyikan dupa lausanku? Sambil berbicara, dengan kemalas-malasan ia bangkit dan memindahkan tempat membakar dupa kerak di luar jendela, asap dupa pun mendadak menjadi tipis. Seakan baru bisa bernafas, Yeu Kilin cepat-cepat menarik nafas dalam-dalam, benar, begini jauh lebih baik, kamar yang sudah bagus begini malah diberi karpet dan dupa. Jin Yuan Bao meliriknya, lalu berjalan mondar-mandir di dalam kamar, ia menatap satu-satunya ranjang di kamar itu, lalu memandang Yeu Kilin, setelah itu dengan hambar ia berkata, kau tak suka karpet? Tak suka. Jin Yuan Bao mengangkat alisnya sambil tersenyum, sayang sekali, untung saja aku bermaksud baik dan sudah mengelar karpet supaya nanti malam kau akan merasa sedikit lebih nyaman. Dengan curiga Yeu Kilin menatapnya. Jin Yuan Bao mengangkat dagunya sambil memandang ke ranjang, dengan nada memerintah ia berkata, aku tidur di ranjang, kau tidur di lantai. Yeu Kilin tiba-tiba tersadar, ia mencibir, lalu dengan sikap merendahkan berkata, maksud baik apa, pura-pura khawatir. Aku tak nyaman tidur di lantai, padahal sebenarnya ini karena sifat jelek sialanmu sendiri. Tinggal di penginapan saja kenapa begitu rawal. Selain karpet ada papan lantai, tempatnya cukup luas, kau bisa berguling ke sana kemari sesukamu. Setelah berbicara, Jin Yuan Bao melemparkan seluruh perlengkapan ranjang milik penginapan ke lantai. Sambil mengelar perlengkapan ranjang itu, Yeu Kilin menjawab, baiklah, kau pikir aku akan berebut ranjang denganmu. Aku tak keberatan tidur di lantai, aku tak serawal dirimu. Setelah mengelar perlengkapan ranjang, ia tak lagi menghiraukan Jin Yuan Bao. Seorang diri ia melangkah ke depan meja rias, bercermin dengan puas diri, lalu mencopot berbagai macam tusuk konde dan ikat rambut untuk bersiap-siap tidur. Jin Yuan Bao memandang punggung Yeu Kilin dan wajahnya dicermin yang kadang terlihat kadang tidak, dengan tak disangka-sangka, ia berkata, kalau kau ingin tidur di ranjang, juga bukannya tak bisa. Yeu Kilin berhenti sejenak, memandang dirinya sendiri dicermin, mencopot anting yang terakhir, lalu berkata dengan lugas, aku tak ingin. Perempuan ini. Jin Yuan Bao seakan tersedak, dengan gusar ia melangkah ke samping meja rias, lalu sambil bertumpu pada. Meja rias ia menghalangi pandangan matu Yeu Kilin, aku sedang berbicara padamu. Yeu Kilin menengadah memandangnya, dengan wajah tak berdosa ia berkata, kan aku sudah menjawab, aku tak ingin. Dari ketinggian, Jin Yuan Bao memandangnya, sekarang di kepala Yeu Kilin sudah tak ada perhiasan lagi, ia tak memakai beda atau gincu, namun setelah tak memakai riasan, ia malahan makin cantik secara alamiah. Kecantikan semacam ini, belum pernah dilihat oleh Jin Yuan Bao di wajah perempuan lain, bukankah bunga teratai yang muncul dari tengah air jernih nampak seperti ini. Akan tetapi, Yeu Kilin yang jelita malahan melontarkan sebuah perkataan, seranjang denganmu. Kawakan keenakan setengah mati. Dalam sekejap, kemelekannya menghilang bagai dalam bung sabun yang pecah. Namun pada saat yang sama, di aula utama di bawah loteng, para pengawal, jago silat, pelayan dan gadis-gadis pelayan mereka sedang makan dan minum dengan lahap. Situa mau membungkut di atas meja kasir, matanya bergulir ke sana kemari, dengan seksama mengawasi orang-orang dalam jamuan itu. Setelah melihat bahwa mereka sudah tak waspada lagi, ia baru memberi isyarat dengan matanya pada seorang pelayan di sampingnya. Pelayan itu menangkap maksudnya, ia berbalik dan membawa sebuah guci arak besar, membuka segelnya di tempat, lalu menuangkannya ke cawan para jago silat. Harum sekali arak lezat. Dengan sekali cium, para jago silat itu sudah langsung tahu bahwa arak itu adalah arak lezat. Kapten para pengawal merampas sebuah cawan arak dan menenggaknya, setelah itu ia langsung memujinya, tak nyana tempat terpencil seperti ini ternyata punya arak lezat seperti ini. Situa mau cepat-cepat melangkah keluar dari balik meja kasir, lalu menimpali, para tamu sekalian, ini adalah arak YUE kelas 1. Arak YUE, Seng Kapten agak terkejut, dengan kegirangan ia berkata, tak nyana dalam hidupku ini aku dapat minum arak YUE, benar-benar seperti mimpi di siang bolong. Ini adalah arak bagus yang telah disimpan situa ini selama belasan tahun, kalau kalian bukan tamu-tamu terhormat dari Wisma Jin, walaupun diberi uang berapapun aku enggan mengeluarkannya. Para tamu sekalian, silahkan minum sampai mabuk. Begitu mendengar perkataannya itu, para jago silat langsung minum sepuasnya. Situa mau berbalik, sambil tersenyum aneh, ia menengadah dan melihat ke loteng. Setelah itu, dari samping meja kasir ia mengambil sebuah baki makanan, menaruh berbagai piring kecil berisi penganan lezat teman minum arak yang sudah disiapkan sebelumnya, dan juga sebuah poci arak yang anggun bersama cawannya, kemudian membawanya ke loteng. Akan tetapi begitu naik ke loteng, ia mendengar kedua orang di dalam kamar sedang bertengkar dengan ribut. Karena kau punya keinginan seperti itu, untuk apa kau tidur sekamar denganku? Menurutku malam ini kau tak usah tidur di lantai, keluar dan tidur di kereta kuda atau di hutan saja. Apakah semua yang kau katakan lantas terjadi? Kau mimpi di siang bolong. Aku mau tidur di sini. Tidur di lantai. Hah? Si tuamu tertegun, lalu tertawa dingin, pasangan muda ini sedang bertengkar? Malam-malam begini tidak sedang bermesraan? Setelah dapat berdiri dengan teguh, ia mengetuk pintu. Siapa itu? Terdengarlah suara jinyuan bau. Si tuamu datang mengantarkan hidangan dan arak untuk kalian para tamu yang terhormat. Setelah itu dari dalam kamar terdengar suara bergemerisik, seakan ada orang yang sedang merapikan sesuatu. Masuklah. Mendengarnya, si tuamu mendorong pintu dan masuk, ksiawaran telah menyiapkan sedikit hidangan dan minuman. Sao ya dan saofuren, selamat makan. Ketika jinyuan bau melihat bahwa botol arak itu anggun, dengan penuh rasa ingin tahu ia mengangkatnya, ia membuka tutupnya, mencium-ciumnya, lalu dengan heran berkata, arak ye uya e. Sao ya berwawasan luas, puji si tuamu, arak ini memang arak terkenal yang paling bagus di ibu kota, arak ye uya e. Mendengar perkataan itu, ye ukilin mendekat dan dengan heran bertanya, arak terkenal kelas 1? Apakah palsu? Nyonya, penginapan kami telah mempunyai reputasi yang baik selama belasan tahun, tak mungkin menghidangkan arak palsu. Sao ya, Anda adalah seorang ahli, Anda sudah pernah merasakannya, Anda sudah mengenalnya dengan baik. Apakah Anda masih tak percaya? Tunggu sebentar. Titik. Setelah berbicara, ia berbalik dan keluar. Tak lama kemudian, si tua memasuk sambil memikul sebuah guci arak, Sao ya, Anda silahkan lihat. Dengan teliti, Jin Yuan Bawar memperhatikan merek yang tertera di segel guci arak itu, setelah itu ia mengambil botol arak dan mencium isinya dengan seksama, menuang secawan arak dan dengan hati-hati mengawasinya, lalu berkata, warnanya agak hijau muda, cairan araknya agak kental, kalau digoyang-goyangkan seperti air tenang di dalam kolam yang dalam, wanginya halus, seperti bau leci yang samar-samar, ini memang benar-benar arak Ye Uye E. Benar-benar seorang ahli sejati dengan kagum si tua mau mengangkat jempolnya, bagaimana, setelah Sao Ye menilainya, apakah Sao Furen sekarang percaya? Kalian berdua silahkan menikmatinya setelah berbicara, ia mengundurkan diri sambil tersenyum, lalu menutup pintu. Aku pasti ingin mencicipi arak yang begitu lezat sambil berbicara, Ye Ukilin menjulurkan tangannya, hendak menuangkan secawan arak. Namun tak nyana, begitu ia mengangkat tangannya, Jin Yuan Bao langsung menahannya, dengan wajah curiga ia berkata, jangan minum arak ini. Setiap tahun produksi arak Ye Uye E sangat sedikit. Beberapa puluh guci arak hasil produksinya kalau tidak dibawa ke istana, dihadiahkan pada pangeran-pangeran kerabat kaisar, orang biasa yang punya uang tak bisa membelinya, bagaimana guci arak Ye Uye E yang sebesar ini bisa muncul di penginapan kecil bobrok yang tak punya nama ini? Hah, Ye Ukilin tertegun. Jin Yuan Bao tak menjelaskan lebih lanjut, ia segera bangkit, cepat-cepat membuka pintu dan memburu turun dari loteng, pasti ada sesuatu yang aneh, moga-moga belum terlambat. Melihatnya, Ye Ukilin tahu bahwa situasi sedang genting, ia segera mengikutinya. Arak ini tak boleh diminum, sambil berlari turun tangga, Jin Yuan Bao berteriak. Para jago silat sedang minum sepuasnya dengan riuh rendah, mereka tak bisa mendengar suara teriakan. Dengan cemas Jin Yuan Bao berlari ke bawah, lalu memukul cawan arak di tangan kapten pasukan pengawal hingga jatuh, dengan gusar ia berkata, arak ini tak boleh diminum. Dengan wajah terkejut, kapten pasukan pengawal memandangnya, wajahnya sudah nampak mabuk, dengan tergagap-gagap ia berkata, Sao Ye, arak ini enak. Sekali, kau juga datang sebelum ia sempat menyelesaikan. Perkataannya, beruk, ia pun ambruk ke lantai. Awai, Jin Yuan Bao segera berjongkok dan memeriksanya, akan tetapi, sekarang para jago silat lainnya juga dengan susul-menyusul ikut ambruk. Hanya tersisa dua orang jago silat yang minum lebih sedikit yang sekarang masih berdiri sambil terhuyung-huyung. Selaka, Jin Yuan Bao menerjang ke arah si tuamu, ini siasat kejimu. Melihatnya, si tuamu bersama seorang pelayan cepat-cepat mundur ke meja kasir dan bersembunyi di baliknya. Tepat pada saat itu, Pang Hu bertiga mengangkat senjata mereka dan menerjang masuk. Pang Hu mengangkat pisau dapur di tangannya seraya berseru, perampok, perampok. Semua berdiri dan jangan bergerak, kalau tidak golok kami akan mengayun. Setelah itu ia menemukan para jago silat yang terkapar di lantai itu, ia tercengang, lalu berkata pada dirinya sendiri, eh, sudah ambruk semua? Kalau begitu semua menjadi lebih mudah, tak usah mengerahkan banyak tenaga. Melihat Pang Hu, Yew Kilin menghembuskan napas lega, ternyata kalian yang melakukannya. Melihat kejadian itu, Pang Hu mengira bahwa semua ini adalah perbuatan Yew Kilin, ia menggunakan kesempatan itu untuk mendesak ke depan dan berkata, benar, ini perbuatan si tua ini. Yew Kilin tersenyum dan berkata, kau si maling gendut ini memang hebat, kau benar-benar menghabiskan seluruh uangmu. Apa? Uang apa? Pang Hu kebingungan. Yew Kilin cepat-cepat mengeditkan sebelah matanya ke arah Pang Hu, lalu dengan suara pelan berkata pada Jin Yuan Bao, Yuan Bao, ayo cepat kabur. Apakah ketiga perampok ini bisa dipercaya? Jin Yuan Bao memicinkan matanya dan memandang ketiga orang itu. Di antara mereka ada yang gemuk, kurus, tinggi dan pendek, semua ada. Senjata di tangan mereka aneh, pisau dapur, pisau semangka, dan masih ada, apakah itu sebuah pacul? Mereka ini perampok-perampok bodoh dari mana? Tidak. Dengan tegas Jin Yuan Bao segera melangkah ke hadapan Pang Hu, dunia aman dan damai, peraturan hukum sudah jelas, tapi kalian tiga perampok bodoh ini berani-beraninya membuat kekacauan di sini. Nyali bocah ini memang besar. Kau percaya tidak? Aku bisa membacokmu sampai mati. Setelah berbicara, Pang Hu berpura-pura hendak membacok, namun ia membacok dengan perlahan-lahan sambil mengedipkan sebelah matanya ke arah Yeu Kilin. Yeu Kilin cepat-cepat menarik lengan Jin Yuan Bao, lalu menasehatinya, seorang lelaki jantan harus menghindari kesulitan di depan mata, ayo cepat kabur. Jin Yuan Bao tak hanya tak mendengarkan nasihatnya, tapi malahan mengibaskan tangan Yeu Kilin, lalu melangkah ke depan dan berkata, cepat berikan obat penawarnya. Obat penawar? Obat penawar apa? Kau, kau jangan datang kemari. Kalau kau datang kemari kami akan benar-benar membacokmu, oh, dengan ketakutan, Pang Hu mundur selangkah. Si tuamu dan si pelayan yang bersembunyi di belakang meja kasir merasa ada sesuatu yang tak beres. Si pelayan berbisik, di luar, sepertinya ada sesuatu yang aneh. SST. Jangan bersuara, si tuamu memarahinya, setelah itu dengan sembunyi-sembunyi ia mengintip dari sela-sela meja kasir. Ketiga jago silat yang belum mabuk bangkit, mereka menghunus golok yang tergantung di pinggang mereka, lalu dengan susah payah berseru ke arah Jin Yuan Bao, Sao Yee, jangan takut, kami dapat menangkap sampah-sampah masyarakat ini dengan mudah. Melihat mereka, Pang Hu makin gugup lagi, ia mengayun-ayunkan pisau dapurnya dengan sembelarangan seraya berkata, Hei, jangan bertindak gegabah, kami akan membacok, kami benar-benar akan membacok. Sambil berbicara ia dengan sebisanya mengeditkan sebelah matanya ke arah Yeu Kilin. Tepat pada saat itu, berak, pintu ditendang orang hingga terbuka, belasan orang yang juga memakai pakaian hitam yang serupa menerjang masuk, nampaknya mereka sangat ganas. Yeu Kilin terkejut, ia bertanya pada Pang Hu, kau memanggil bala bantuan? Hah? Ini, Pang Hu kebingungan. Salah seorang di antara orang-orang bertopeng itu mempunyai parut bekas bacokan golok di sudut matanya, sepertinya ia adalah pemimpin mereka, ia menatap Pang Hu, melangkah ke depan, lalu dengan bengis bertanya, kalian berasal dari mana? Kalian berasal dari mana? Pang Hu yang tak mengerti maksudnya balik bertanya. Pandangan mati si codet itu menyapu ruangan itu, lalu ia menarik si tuamu keluar dari balik meja kasir, si tuamu, kau tak setia kawan, ternyata kau memanggil orang lain untuk berbagi rampasan. Aku tidak, si tuamu berkali-kali menggoyang-goyangkan tangannya. Saat ini Yeu Kilin merasa bahwa ada sesuatu yang agak aneh dengan si codet dan gerombolannya, ia segera melangkah ke depan dan bertanya, apakah kau mengambar parut di wajahmu untuk menakut-nakuti orang? Gambar ini terlalu kelihatan palsu, sambil berbicara, ia menjulurkan tangannya dan menariknya. Si codet kontan menjerit kesakitan. Asli, Yeu Kilin tertegun. Si codet meraung dan menjulurkan tangannya, hendak menangkap Yeu Kilin, di pergelangan tangannya nampak sebuah tato kalajengking dari tinta hitam. Tato itu. Hati Jin Yuan Bao terkesiap, akan tetapi ia merasa cemas, kalau Yeu Kilin sampai ditangkap mereka. Akan tetapi, dalam sekejap mata, dirinya lah yang tercengang. Ketika tangan si codet yang hendak menangkap Yeu Kilin itu mengayun ke belakang, Yeu Kilin berbalik dan menendangnya, tendangan itu dengan telak mengenai dagunya, gerakannya gesit dan indah. Ketika Jin Yuan Bao sedang tercengang, ketiga jago silat yang belum amruk terkena obat dius telah ditendang hingga melayang jauh oleh anak buah si codet sehingga punggung mereka menghantam tembok keras-keras, mereka pun memuntahkan darah segar. Mereka sungguhan, wajah Yeu Kilin menjadi pucat pasi karena ketakutan. Melihat kejadian itu, Panghu baru paham apa yang terjadi, ia segera memberi isyarat dengan matanya kepada kedua kawannya, lalu berbisik, mereka perampok sungguhan. Saat ini, si codet kesakitan, ia meraba dagunya yang berdarah terkena tendangan, lalu melambaikan tangannya seraya memberi perintah, tangkap dia. Saat ini, kecuali Panghu bertiga, orang-orang bertopeng lainnya serentak menerjang ke arah Yeu Kilin. Melihatnya, Panghu cepat-cepat berbisik pada kedua kawannya, lindungi lauda. Mereka semua bertarung dengan sengit. Jin Yuan Bao tercengang melihat Yeu Kilin dengan gesit serentak berkelahi dengan lima atau enam orang perampok, namun sama sekali tak berada di bawah angin, dalam benaknya berbagai pikiran pun muncul dengan bersamaan. Bagaimana Jiang Xiaoxuan dapat bersilat? Menteri Besar Jiang adalah seorang pejabat sipil, kabarnya Jiang Xiaoxuan adalah seorang gadis dari keluarga terpandang, sama sekali tak pernah terdengar bahwa ia dapat bersilat. Akan tetapi sekarang, ia jelas-jelas tak hanya dapat bersilat, tapi malahan seorang jago silat. Sekonyong-konyong, si codet berhasil meloloskan diri dari kepungan Panghau, dengan telapaknya ia memukul Panghau hingga terjatuh, lalu mengayunkan goloknya untuk menyerang Yeu Kilin dengan sembunyi-sembunyi. Melihat Yeu Kilin dalam keadaan bahaya, Jin Yuan Bao berteriak keras-keras, berhenti. Bukuai ibu kota Jin Yuan Bao berada di sini, kalian yang membantu para perampok telah melakukan pemberontakan bersenjata dan membuat kekacauan. Si codet tertegun, Jin Yuan Bao. Para perampok itu saling memandang, lalu segera memburu ke depan untuk menangkap Jin Yuan Bao. Aiyo melihat keadaan itu, Jin Yuan Bao cepat-cepat menghindar, dengan memanfaatkan perabotan dan tata letak ruangan itu, seperti tikus yang dikejar kucing, dengan cerdik dan lincah, ia bermain kejar-kejaran dengan para perampok itu. Akan tetapi, walaupun ia cerdik dan waspada, ia tak dapat melawan si codet dan kawan-kawannya, sedikit demi sedikit ia jatuh di bawah angin.